Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu suasana lebaran di Perancis Mungkin sudah terasa Meskipun ini masih jam 3 dini hari ya Ya masih jam 3 dini hari Ini sudah tahun keberapa nih Merayakan hari lebaran di Perancis Alhamdulillah Ini tahun ketiga di Paris Seperti apa Kalau dibanding dengan tahun lalu Apakah ada perbedaan begitu ya Kayaknya sama-sama aja disini Karena kita Kalau dilihat dari suasana Pastinya beda ya Karena kita juga disini Minoritas Jadi Tidak ada Keriaan apa-apa di jalanan Atau gimana Semua berjalan seperti biasa Sekolah juga gak ada yang libur Sekarang lagi libur sekolah Kebetulan Karena memang Summer holiday Tapi Gak ada Kalau di jalanan Atau di mana-mana Gak kelihatan apa-apa Kecuali Didekat masjid Mungkin ada Sebuah kegiatan Yang terlihat ramai Tapi In general sih gak Tidak ada Gak kelihatan apa-apa ya Itu yang bikin tangan Sama Indonesia sih sebenarnya Mungkin karena Ya umat muslimnya juga minoritas ya Disana ya Tapi kalau di KBRI sendiri Ada kegiatan Mbak Bulan Oh ada Ada Seperti apa Disitulah Kayaknya Pusat dari kegiatan Apa Masyarakat Indonesia Menyambut Idul Fitri Itu kita setiap minggu Setiap Sabtu itu Kita ada buka puasa bersama Di kedutaan Alhamdulillah Kemarin Sudah empat kali Selama bulan puasa Kemudian Insya Allah nanti Kita sholat id Di rumah duta besar Atau di wisma duta Di sini Di Paris Kemudian Setelah itu Dilanjutkan dengan Makan bersama Nah itu Itu yang ditunggu-tunggu ya Halal bihalalnya ya Lindu kampung halaman Nah ini Kalau Pak tadi Kalau kita lihat Ini sama juga Dengan Uku Wah Watonia Itu tadi ya Dengan KBRI Menggelar Perayaan lebaran Seperti ini ya Tapi artinya Ketika mungkin kita Berada di luar Dengan dinamika Yang ada kesulitan Tersendiri begitu Pak Ini seperti apa sih Kita sendiri Sebagai umat muslim Harus bersikap Menyiasatinya Kan Bagaimana Kebetulan Kebetulan di Perancis Maaf Ya di Perancis Insya Allah Termasuk bagus lah Tapi seperti di Mohon maaf Seperti di China Kan Di Igor Yang kemudian Sangat kesulitan Ya Itu tadi Jadi memang Itu memang Serah suatu tantangan lah Bagaimana untuk Meyakinkan bahwa Ini Islam itu Harusnya diterima Tidak ada masalah Oke baik Nah Mbak Bulan Ya Mbak Bulan Mbak Bulan Masih terhubung bersama kami Tapi untuk Ukwahnya sendiri nih Mbak Persatuan dari kebangsaan Tadi kita membahas Mengenai Ukwah Watonia Apakah ada Kesulitan begitu Atau support dari Masyarakat Di lingkungan Ya Kalau misalkan Secara hubungan pribadi Kebetulan Lingkungan Misalkan diantara Teman-teman saya Yang orang Perancis Mereka Kebanyakan Karena mereka Educated Jadi mereka Baik lah Sama kita Maksudnya Mereka mengerti Dan lain sebagainya Mereka cuma curious aja Karena kan disini Puasanya panjang sekali 18,5 jam Jadi Buat mereka tuh Sesuatu hal yang Membingungkan aja gitu Kok kamu kuat sih Gak minum Gak makan Sekian lama Apa kamu Itu sehat gak sih Banyak lah pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Tapi Lebih ke curious Dan mereka sama sekali Respect Apa Mereka respect banget ya Ke Muslim Walaupun Kemarin itu Waktu ada kejadian Charlie Hebdo Agak sentimen terhadap Warga Muslim itu Lumayan Ini ya Mereka kayaknya Agak gimana gitu Tapi Dengan berjalannya waktu Sekarang sudah Lebih baik Menerima Ada toleransi ya Nah ini kalau kita ingat Mungkin awal tahun kemarin Ada peristiwa Charlie Hebdo Beberapa waktu lalu Nah ini apakah berpengaruh Terhadap suasana Ramadan Dan Atau lebaran tahun ini Dan Apa ya Pandangan non-Muslim Di Paris Perancis Terhadap Umat Muslim Itu dia Mbak Kayaknya waktu kemarin itu Memang Kejadian Charlie Hebdo itu Bener-bener mencoreng Sekali Nama Islam ya Terutama di Eropa lah Itu terasa sekali Buat saya Buat kami yang Muslim lah Banyak sekali yang Terutama kalau perempuan Yang berjilbab Keliatannya Saya pernah dihares Dua kali Apa namanya Setelah kejadian itu Di jalan Ada dua orang Yang berbeda Mereka Menunjukkan gesture Seolah-olah mereka Menembak saya Dengan pistol bohongan Yang mana itu kan Threatening gesture ya Itu sempat Bikin kita shock juga sih Karena Itu bukan hal yang biasa ya Di Eropa gitu Kayaknya itu sangat-sangat Violent Violent gesture gitu Tapi ya Dengan berjalannya waktu Udah meredah Kemudian juga Banyak pihak-pihak Dari Petinggi agama Mungkin ya Imam-imam masjid Di Paris Ataupun di Kota-kota lainnya Yang memberikan Wawancara Islam itu seperti apa Dan lain sebagainya Jadi Mudah-mudahan insya Allah Ya lebih diterima lah Oleh masyarakat disini Cuman Ini memang Struggling Image-nya Islam Terutama di Barat Dengan Islamisme itu Kita agak-agak Struggling ya Dari kita sendiri Sebagai penganut Saya cuma bisa Ya Apa Kasih tunjuk Ke orang-orang Di sekeliling saya aja Bahwa Kami itu gak Musi Islam itu Tidak seperti itu Iya Nah ini Pak Teddy Kalau kita lihat Kejadian-kejadian ini Kan juga banyak Mendiskreditkan Islam Begitu kan Ada ISIS Organisasi Begitu Ini Tanpa kita juga harus Ya masyarakat punya Stigma terus sendiri Begitu Pak Nah ini kan Juga Konfliknya Atau eksesnya Ini kan Complicated Dan kompleks Seperti apa ini Pak Harus menyikapi Dan bagaimana Nanti ke depannya Ya pertama Tetap harus kita Tawak kepada Allah Itu bagian Beracombaan Daripada untuk Menetapi Islam Itu tidak bisa Dibantah Yang keduanya Kita harus Menisiarkan Bahwa Islam itu Positif Islam itu baik Seperti kita bisa Lihat di Youtube Ada tayangan Raja Jordania Yang pidato Di Di Parlamen Eropa Itu sangat baik Sangat baik sekali Bagaimana Islam itu diajarkan Dalam keadaan Pemperangan Tidak boleh Misalkan Meracuni Semur Tidak boleh Mengganggu Anak-anak Dan wanita Seperti begitu Dan ini memang Memorokan waktu Tapi insya Allah Insya Allah Kita akan Ada pun memang Kasus isi Kita juga akan Question mark Apa betul itu Murni Islam Atau ada agenda lain Dari pihak ketiga Yang memang Sengaja untuk Membuat keadaan demikian Itu cobaan buat kita Jadi yang dimaukenai Islam itu baik Tidak menyebarkan Hal yang negatif Dan Permusuhan seperti itu Mungkin itu yang bisa Dimanfaatkan nanti Dengan oleh Mbak Wulan Di Paris Betul Supaya bisa lebih Diterima Dan Bersatu dengan Masyarakat Jadi petulah tersendiri Baik Mbak Wulan Selamat Idul Fitri ya Mbak Selamat makan Selanjutnya Pemirsa Tetaplah di Spesial Event Merayakan Hari Kemenangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tampak Selamat menikmati